So mau belajar apa hari ini untuk Abel? Kan adek aku SMA nih Kak, pengen liat dong makeup buat anak SMA tuh kayak gimana gitu. Oke boleh banget. Di muka Jilly ini sekarang lagi ga ada apa-apa. Aku jadi cuma apply moisturizer. Untuk anak SMA kan kita ga boleh terlalu tebel ya makeupnya. Biasa aku seneng banget untuk spray dulu supaya ga kering. Situ aku lebih suka pake cushion. Sekarang bisa liat. Jangan di dempul gitu loh. Tap-tap aja. Terus udah base-nya beres. Biasanya kan kadang kita di bawah mata suka gelapnya warnanya. Jadi aku bakal pake concealer buat nutupin dark eye circle. Aku biasa kalo untuk natural makeup blushnya ga suka pake powder. Jadi aku pakenya pake cream blush. Kalo misalnya ga ada cream bisa pake lipstick. Oh iya iya. Terus baru aku pake bedak tabur. Jangan terlalu di tekan. Yang penting mukanya ga kerasa lengket. Karena tadi kan abis foundation dan concealer dia mukanya lengket. Ini buat supaya ga keliatan berminyak. So udah itu. Kadang-kadang biasanya kalo misalnya pengen no makeup makeup. Alis kalo digambar kan takutnya terlalu strong. Jadi aku selalu ga pake pensil alis tapi pake powder. Terus biasanya aku supaya si alisnya rapih. Selalu pake kayak brow mascara gitu. Cuman yang warnanya jangan terlalu tebel. Ini cuma supaya alisnya ga acak-acak. Kalo untuk makeup no makeup look. Aku ga suka pake lipstick. Jadi aku pakenya lip balm yang ada warna. Lipton juga bisa ya? Lipton juga bisa. Tapi aku sukanya lip balm karena dia ga bikin keliatan kering. Dan warnanya warna bibir. Dan terakhir kalo misalnya kita mau switch makeup ini dari makeup SMA ke mahasiswa. Kalo mahasiswa kan udah boleh pake makeup yang sedikit lebih tebel ya. Tapi pengen natural juga aku biasa. Bakal pake eyeshadow. Yang warnanya cuman satu atau dua tingkat warnanya lebih tua daripada kulit. Jadi bukan yang terlalu tebel. Itu mata. Kalo misalnya. Wah tapi aku pengen sedikit lebih keliatan makeupnya. Kita bisa tambah blush dan juga contour. So ini final looknya Abel. Jadi aku tadi nge-show makeup untuk anak SMA. Yang lebih tipis dan natural. Terus aku transisi ke makeup kuliah. Atau misalnya buat kerja juga bisa. Ya sehari-hari.